Buat teman-teman YouTuber dan milenial Malaysia, aku mau bagi pengalaman nih. Ini hasil perbincangan dengan seorang kawan Malaysia. Menarik sekali. Soal bahasa Indonesia, soal alam Melayu, macam-macam lah. Yang pasti, amat mengasihkan. Disimak ya, makasih sebelumnya. Saya nak beritahu awal. Walaupun penuturnya ramai, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Iya sih. Memang asalnya dari bahasa Melayu Riau. Provinsi di Indonesia itu. Dulu malah ada juga bahasa Melayu kuno di zaman kerajaan Sriwijaya. Di wilayah Indonesia juga loh. Sudah kita angkat, kita martabatkan jadi bahasa Indonesia. Namanya bagus kan, bahasa Indonesia. Boleh ketukar nama macam tuh? Nama asalnya jelas Melayu. Boleh sajalah. Negara lain juga melakukan. Makanya bahasa Belanda dan Jerman amat mirip. Itu karena akarnya sama. Lah, bahasa Melayu dulu kan juga pernah diganti namanya jadi bahasa Malaysia. Bagaimana sih? Cikgu kata, bahasa Melayu ialah bahasa lingua franca di alam Melayu. Jadi bahasa perdagangan di Kepulauan Melayu. Harusnya, ia tetap dinamakan bahasa Melayu. Tak ada alam Melayu di Indonesia. Adanya alam Indonesia atau alam musantara. Tak ada Kepulauan Melayu, adanya Kepulauan Indonesia. Bilang kecikgu kamu, alam Melayu itu hanya nama bikinan profesor Malaysia. Tujuannya mungkin, biar generasi seperti kamu punya kebanggaan. Kita tak bisa tinggalkan sejarah. Itu sejarah sebelum Indonesia wujud. Ada alam Melayu, yaitu rumpun bahasa dan ras Melayu. Kepulauan Melayu juga sejarah. Itu betul, tapi nama ras Melayu itu dibikin oleh penjajah. Ras yang bodoh, malas. Seharusnya tidak dipakai lagi. Lagi pula, teori yang terbaru jelas menyatakan tidak ada ras Melayu. Melayu bukan ras, bukan bangsa. Baca buku dong. Yang penting lagi, janganlah bikin nama berdasarkan ras. Itu namanya rasial atau rasis. Katanya sih, dilarang juga oleh agama. Kita tidak boleh rasis. Nanti saya coba tanya cikgu. Bukankah kita patut menghormati sejarah? Bolehkah kita menukar nama dalam sejarah semuanya? Boleh saja asalkan punya wawenang. Nama-nama dalam sejarah yang bikinkan penjajah atau bahkan penulis buku. Sebagai bangsa dan negara berdaulat kita berhak memberi nama wilayah kita. Indonesia, misalnya, jelas berhak memberikan nama Kepulauan Indonesia. Yang aku heran, kenapa Malaysia tidak menghormati nama itu, malah bikin nama sendiri. Tak hormat macam mana? Malaysia dan Indonesia adalah serumpun. Begini deh. Bagaimana kalau nama Malaysia saya ganti dengan semenanjung Malaya? Atau saya ganti dengan ujung Medini seperti pada zaman Majapahit? Dasarnya juga sejarah. Bagaimana perasaan Anda? Maaf pula, kita tidak serumpun lagi. Kita tetangga tapi tidak serumpun. Soalnya, tidak ada ras atau bangsa Melayu. Kalau suku Melayu ada. Kalau soal bahasa Indonesia, saya sudah faham. Indonesia mempunyai hak untuk mencipta nama itu. Tetapi mengapa tidak serumpun lagi? Walau bagaimanapun, terdapat banyak persamaan sejarah. Tadi jelaskan, ras atau bangsa Melayu tidak ada lagi. Soal persamaan sejarah itu tidak benar. Malaysia dijajah Inggris. Indonesia dijajah Belanda. Beda sekali. Cara Indonesia dan Malaysia merdeka juga beda. Tidak usah saya jelaskan, nanti malah marah. Apalagi ya. Oh, ya. Orang Islam pun beda. Di Indonesia, ada NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini ikut berjuang mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Nasionalismenya tinggi. Wah, pening kepada saya. Saya nak tanya cikgu dulu. Tetapi bagaimana jika kita tetap kawan? Bolehkah saya datang ke Jakarta? Boleh saja. Tapi kamu harus berani membubarkan alam Melayu. Karena konsep ini rasis. Atau keluarkan saja Indonesia dari alam Melayu. Coba izin cikgu ya, untuk membubarkan alam Melayu. Ha, membubarkan. Ent recursos tie-at aram Melayu. Sikada.